Intro Halo tulur-tulur, balik lagi sama dosen Anyar Kalian semua pernah berpikir gak tentang segala hal di masa depan? Pasti kalian berharap melihat banyak mobil terbang, teleportasi, atau hal-hal berguna lainnya kan? Banyak film yang menggambarkan masa depan yang semua pekerjaannya dilakukan oleh robot tuh guys Nah kali ini kita kasih lihat ke kalian beberapa makanan yang akan terlihat di masa depan Nah sebelum dibahas, aku ingatkan lagi ya kawan Jangan lupa di klik subscribe supaya gak ketinggalan berita lainnya BOTAL AIR Bumi ini memang telah tercemar dengan banyak sampah plastik yang mengerikan Bukannya berkurang, malah sampah tersebut semakin bertambah Sebuah penuangan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu sebuah wadah air yang dapat dimakan Jadi jika teman tersebut telah menyebar luas, pastinya akan mengorong banyak sampah brutal kan guys 3D printer Saat ini printer 3D memang telah banyak digunakan untuk membuat suatu objek kan? Tapi bagaimana ya jika printer tersebut digunakan untuk membuat makanan? Saat ini masih minim sih orang-orang yang membuat makanan dengan print ini Dan pasti di masa depan akan banyak yang menggunakannya kan? Karena bermacam-macam bentuk unik yang dapat diciptakan Kopi Transparan Sekarang kopi banyak dikonsumsi wad manusia di jagad ini Ya, kalian tahu sendiri kan? Saat ini kopi hadir dalam bermacam-macam bentuk Seperti kopi espresso ataupun kopi yang dibuat dengan objek 3D di atasnya Kalian pernah tahu nggak jika ada kopi yang dibuat transparan? Meski kelihatan aneh, katanya kopi ini bebas dari pengawet buatan lho Wah, mau nyoba nggak? Daging Tabung Ilmuwan dari Belanda sedang gencar-gencarnya membuat daging tabung nih guys Yaitu daging buatan yang dibuat dari 20 ribu potongan tipis sel-sel otot Daging dari hasil tersebut sama sekali tidak mengandung lemak Dan katanya daging buatan ini bukan untuk menyangi daging sapi lho Melainkan membuat terobosan makanan baru di masa depan Roti ungu Roti ungu ini dicetuskan oleh para ilmuwan dari National University of Singapore Banyak antioksidan dalam roti ini membuatnya mampu dicerna 20% lebih lambat Tentunya dari roti putih pada umumnya Warna ungu pada roti ini berasal dari ekstrak nasi hitam tuh guys Hingga kini produk tersebut masih dalam tahap pengembangan Yaudah kawan itu tadi pembahasan dari Yusen Anyar Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini Oke, bunre Jangan lupa like, share video ini jika kalian bisa mencari 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 video ini jika kalian bisa men